Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi gambar yang ancur di emulator PS3 untuk Persona 5 ya jadi contohnya kayak gini, kalau kalian ngomong sama karakter yang bisa kalian ajak ngomong misalnya contohnya kayak gini dan ya nanti hasilnya bakal kayak gitu dan jujur, menurut saya sih ini mengganggu ya, agak mengganggu gitu walaupun kalian lihat tekstnya ya, fokus ke tekstnya tapi ya kalau gambarnya kurang bagus kayak gini ya jujur menurut saya agak kurang enak aja sih dilihatnya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup tinggal download modenya aja gitu ya kalian bisa download di deskripsi di bawah tapi enggak akan direct link jadi modenya ini saya bikin gitu ya udah saya satuin juga sama mod yang bisa jadi Persona tambahan lah gitu Persona tambahan, Persona yang enggak bisa diffuse sebenarnya namanya itu Loki gitu kalau di Persona 3 sama 4 bisa yang namanya Loki itu ada cuma untuk Persona 5 kalian enggak bisa bikin Loki nah jadi nanti filenya itu namanya adalah mod.cpk gitu disini kita akan ganti aja namanya ke mod.cpk saya kasih angka 1 biar enggak aktif aja sih gitu dan tinggal kalian simpan aja di folder rpcs3-nya ya kalian simpan di mana rpcs3-nya tinggal kalian buka dan tinggal kalian klik aja untuk devhdd0 dan tinggal kalian klik yang game dan kalian tinggal klik aja yang namanya gitu yang mana apakah NPEB atau NPUB ya kalau nggak salah untuk Amerika untuk NPEB adalah region Eropa nah setelah itu tinggal kalian klik aja yang namanya usrdir atau mungkin user directory mungkin ya maksudnya tinggal kalian double klik aja dan nanti tinggal kalian simpan disini untuk file yang bernama mod.cpk-nya gitu nah tapi kalian harus juga mengaktifkan gitu ya mengaktifkan di emulator ps3-nya ini adalah patch.yml-nya gitu nah patch.yml ini kalian nggak harus ganti-ganti sih untuk patch-nya gitu dan kalian saya saranin matiin aja untuk personal 5 untuk yang 60 EPS-nya dan ini untuk hash-nya juga ada 2 ada yang 6606 gitu ya dan ada juga yang 5426 gitu dan saya mengasumsikan bahwa sih ini yang atasnya ini adalah untuk versi Amerika dan untuk yang bawahnya ini adalah versi Europe jadi kalau kalian download patch.yml-nya itu tinggal kalian simpan aja di emulator ps3-nya gitu ya di foldernya yang isinya kayak gini tinggal kalian simpan untuk mod-nya tinggal kalian pasang di dev underscore HDD 0 gitu dan sini kita akan melihat gitu ya untuk perbedaannya setelah kita udah pasang mod disini kita akan buka game-nya dan nanti saya akan kasih link-nya ke channel saya yang lain dulu gitu ya namanya tuh kalau nggak salah saya bikin diroyok topus ya kalau nggak salah jadi nggak direct link gitu karena takutnya nanti tiba-tiba channel saya tiba-tiba ditutup gitu sama YouTube nah disini kita akan pilih aja sih kalau kalian misalnya disini mau pilih mod-nya yang mana yang mau dinyalain saya sarankan sih kalian matiin aja untuk 60 fps-nya karena kalau 60 fps-nya nyala itu kalian nggak bisa lari dan kalian nge-sprint pun nggak bisa jogging-nya jogging pun nggak bisa ya kalau nggak salah jogging bukan sih ya pokoknya itulah nggak bisa jadi cuma bisa jalan gitu jadi kalian matiin aja untuk 60 fps-nya dengan cara kasih hashtag di depan untuk yang kayak gini contohnya kayak gini lah ya dan setelah itu tinggal kalian tunggu aja untuk personal 5-nya sampai kebuka dan ya disini kita akan melihat perbedaannya oke jadi disini kita sudah masuk dan sudah boot juga untuk gamenya ya udah jalan dan disini kita akan coba untuk ngobrol sama Sojiro ya disini kita akan coba talk dan udah nggak ada gitu untuk gambarnya yang ada aneh-aneh yang ada masalah gitu jadi mod itu udah ngefix gitu ya masalah pada gamenya gitu dan bukan cuma ngefix doang ya bukan cuma ngefix gambarnya doang kalau nggak salah ini modnya tuh ngefix scaling juga mungkin kalau kalian pakai monitor 4K dan mungkin PC atau laptop kalian kuat juga untuk jalanin RPCS 3 dalam 4K atau mungkin di 4K kalian bisa upscale tapi gambarnya tuh nggak ancur gitu dan ada juga untuk persona spesial mungkin ini sedikit spoiler juga mungkin nih jadi disini ada persona yang nggak bisa kalian fuse mau gimana pun karena ini personanya bisa saya bilang apaya spesial mungkin ya dan ini juga ada skill yang sebenarnya eksklusif ya atau mungkin spesial ke Yoshitsune tapi bisa saya pasang disini karena saya menggunakan save file atau mungkin mod gitu ya saya pasang dan disini sebenarnya ada twins down attack ini adalah attack yang spesial juga race of control juga sama pokoknya ini kebanyakan skill-skill spesial ini spesial, spesial juga ini juga spesial, spesial, spesial sebenarnya semuanya spesial gitu dan saya sebenarnya udah main sih untuk persona 5 di PS4 gitu ya nggak tau udah berapa kali, lebih dari 10 kayaknya persona 5 royale 2 kali ya kalau nggak salah dan saya juga sekarang lagi mainin persona 5 biasa yang versi Jepang di PS4 dan PS3 juga saya lagi main juga gitu dan di RPCS3 juga main juga gitu jadi memang saya memang suka banget gitu sama persona 5 dan ya memang gamenya lumayan menarik sih menurut saya memang bagus juga dan cocok sih sama saya cuman nggak tau juga sih bagi kalian yang bakal suka atau nggak gitu cuman intinya untuk videonya gitu doang sih untuk cara ngefix gambarnya tinggal kalian download aja mode cpk-nya tinggal kalian pasangin dan untuk patch.jml-nya ini kayaknya untuk hash-nya ini kayaknya cuman ada 2 ya jadi kalau kalian pake versi Amerika nanti bakal pake hash yang ini dan untuk yang Europe adalah yang ini jadi udah 2 hash-nya tinggal kalian pasangin aja dan ya mungkin kalau kalian pake persona 5 PS3 yang versi Jepang nggak tau sih untuk hash-nya tinggal kalian ganti aja sih untuk hash-nya gitu tinggal kalian ganti untuk kodenya ya tapi nggak tau juga sih jarang juga ya perasaan orang Indonesia yang main game Jepang gitu kalau ada versi Inggrisnya biasanya mereka lebih senang main game yang versi Inggrisnya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati